Kepolisian Resort Sambas menggelar upacara hari ulang tahun Bayangkara ke-71. Bertempat di halaman Mapolres Sambas, Senin 10 Juli, upacara ditandai dengan pengucapan triberata oleh anggota yang ditunjuk. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kapolres Sambas, Ajun Komisaris Besar Polisi Cahyohadi Prabowo. Upacara ini dihadiri Bupati Sambas, Adbarumin Swahili, dan seluruh unsur Forkopimda Kabupaten Sambas. Para kabak, kasat, kapolsek, seluruh perwira, bintara, dan pegawai negeri sipil di lingkungan Polres Sambas. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Kapolres Sambas mengatakan, atas nama negara, pemerintah, serta secara pribadi menyampaikan ucapan Selamat Hari Bayangkara ke-71 kepada seluruh anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Pada intinya, Presiden Joko Widodo mengatakan, peringatan Hari Bayangkara tahun ini bukan sekedar menjadi perayaan, tetapi dapat menjadi momentum untuk refleksi diri guna meningkatkan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Polri, khususnya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Polri akan dihadapkan pada tantangan tugas yang semakin berat dan kompleks. Kedepan, persoalan sosial juga akan semakin dinamis sebagai dampak globalisasi. Situasi keamanan dalam negeri akan semakin diwarnai dengan kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, dan kejahatan yang beri implikasi kontingensi. Muara akhir dari perubahan diharapkan akan lahir anggota Polri yang semakin profesional, yang dipercaya oleh masyarakat, serta yang mampu memberikan perlindungan, pengayuman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Presiden, ada beberapa bidang yang harus diperhatikan Polri, diantaranya di bidang pemeliharaan Kamtipnas, serta bidang penegakan hukum. Usai upacara, seluruh peserta dan para undangan menghadiri acara syukuran dalam rangka hut Bayangkara ke-71 di Aula Dirawijaya Polres Sambas. Pada acara syukuran tersebut, Kapolres Sambas sempat membacakan amanat Kapolri Komjen Polisi Tituk Karnavian. Selanjutnya, Bupati Sambas juga memberikan kata sambutannya, di mana Bupati sangat berterima kasih atas kinerja Polres Sambas yang telah menjaga Kamtipnas di Kabupaten Sambas. Pada acara syukuran tersebut juga dilakukan pemotongan tumpeng oleh Kapolres Sambas dan istri, yang diberikan kepada anggota Polres Sambas usia termuda dan tertua. Kemudian penghargaan juga diberikan kepada anggota Polres Sambas yang berprestasi. Sebelumnya, di hut Bayangkara ke-71, Polres Sambas telah melakukan serangkaian kegiatan di antaranya bakti sosial perbaikan markah jalan, masjid dan gereja, kemudian anjang sana ke rumah panti asuhan, donor darah dan pembagian takjil. Tim Liputan CSMTV mengabarkan Ketiga, optimal.